Pemeriksa hari ini ada penggabungan sidang 3 terdakwa dalam 1 sidang yakni sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang hingga saat ini masih berlangsung yakni sidang sudah dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini adalah sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan 3 terdakwa yakni Richard Eliezer, Kuatma'ruf dan Ricky Rizal yang dikelar bersamaan hari ini agenda sidang yakni pemeriksaan saksi yang sedianya menghadirkan 12 saksi tetapi tadi dari informasi rekan kami di lapangan yakni di pengadilan negeri Jakarta Selatan Marcelina Tumuda menyatakan dari 12 saksi hanya 5 saksi yang hadir mereka adalah petugas swab yakni Isbah Aska Tilawah dan Nafi Afrilia kemudian saksi yang ketiga pengemudi ambulans atas nama Ahmad Syahrul Ramadan dan juga satu lagi merupakan karyawan perusahaan jasa telekomunikasi artinya dari 12 saksi yang sedianya dihadirkan hari ini 7 orang saksi tidak bisa hadir hingga saat ini belum diketahui apa alasan 7 saksi tidak bisa hadir mereka adalah ART Verdi Sambo kemudian Customer Service sebuah bank dan juga karyawan lepas Biro Paminal kami masih menunggu apa informasi terkini terkait dengan alasannya dan kapan penjatualan ulang dari 7 saksi yang sedianya akan dihadirkan dalam persidangan hari ini pemerintah penggabungan 3 terdakwa dalam 1 sidang pembunuhan pericaraan Brigadir Yosua menjadi perhatian lantaran Richard Aliazar menjadi Justice Collaborator apakah keputusan menjelaskan menggabungkan ketiga dakwaan dalam 1 sidang sudah sesuai peraturan penyelenggaran peradilan kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Hibnu Nugroho Selamat siang Pak Hibnu Salam sehat Pak Hibnu Selamat siang Mbak Eva Saya selalu Alhamdulillah Baik Pak Hibnu penggabungan sidang menuai keberatan dari kuasa hukum Eliazar dan LPSK karena Eliazar adalah Justice Collaborator apakah keputusan menjelaskan menggabungkan ketiga dakwaan dalam 1 sidang sudah sesuai peraturan penyelenggaran peradilan? Ya, jadi Mbak Eva memang kalau dalam keadaan situasi normal ya situasi elegan gitu lebih baik dipisah karena dipisah itu nanti JC akan memberikan keterangan yang objektif tanpa ada suatu beban tanpa ada suatu pekanan tanpa ada suatu pemikiran dari saksi-saksi lain itu ideal memang tapi bukan berarti tidak bisa digabung ini pertimbangan-pertimbangan khusus karena kita melihat bahwa perkara ini memang banyak berkas perkara sehingga tampaknya Majelis Hakim melihat asas cepat biaringan itu juga menjadikan suatu kedoman ingat waktu yang dimiliki pengadilan negeri adalah 90 hari dengan demikian kecepatan ini juga menjadikan suatu perhitungan penyelesaian suatu perkara itu yang pertama yang kedua kalau menurut saya penggabungan ini juga bagian dari uji JC yang diajukan oleh penyelitian karena sejauh mana JC ini nanti di dalam konfrontasi bukti antara satu saksi nanti konsisten jadi penggabungan tidak masalah sepanjang konsisten karena gini Pak ada beberapa kasus yang kami teliti JC itu ditolak memang pada awalnya bagus tapi begitu pada saat-saat terakhir pembuktian ada sedikit khawatiran ada sedikit yang mungkin tidak pas sehingga tidak konsisten oleh Majelis dalam hal seperti ini status JC ditolak oleh karena itu sepanjang penasihat hukum meyakinkan bahwa JC yang disampaikan adalah konsisten dalam keadaan tenang dalam keadaan memberikan kontribusi tidak perlu dikhawatirkan dikhawatirkan itu tadi katanya kalau dipisah memang betul dalam keadaan linier santai gitu tapi kalau bedi uji diantara tadi misalkan R, K itu kan dalam suatu ritmo dalam suatu item itu loh sama-sama ada sehingga perdebatannya nanti pasti antara K antara R sejauh mana keterangan yang disampaikan oleh E nah disini sepanjang konsisten Mbak Eva insya Allah tetap sebagai JC dan dikabungkan tetapi kalau nanti konfrontasi ada suatu perdebatan dan ternyata hasil yang disampaikan JC tidak mempunyai nilai oleh majelis ya disabut itu yang menjadi permasalahan kenapa dibisah dan tidak dibisah Pak Hipno artinya Anda melihat penggabungan ini adalah bagian strategi hakim untuk menguji termasuk menguji JC Eliezer iya iya dan itu sudah biasa dalam keadaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ini karena jangan sampai nanti pada saat-saat terbentuk nanti loh ternyata JC-nya tidak tidak memberikan suatu kontribusi yang baik ya pada JC itu diatur dalam undang-undang renonsasi korban itu dalam rangka untuk memberikan kontribusi dan itu kontribusinya seperti apa membantu penegak hukum seperti apa dan itu sehingga kalau memang tidak ada kontribusi ya ditolak jenisnya nanti baik apalagi Pak dengan digabung bisa menguji keterangan JC konsistensi dari JC apalagi sebetulnya satu itu kedua yang ketiga ini kan saling menjadi saksi dan saling menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana sehingga dengan dengan dipertemukan ini pada pertemuan-pertemuan besok selasa mungkin ya kalau kami sindak ya kemudian minggu depan itu akan mempersempit pertanyaan-pertanyaan juga sehingga hal yang sudah ulang tidak perlu disampaikan ini kan sirkel ada lima orang tadi dan itu sehingga mempercepat kesaksian dari JC antara R, K besok juga dengar demikian juga K, R, K, P dan sebagainya sehingga dengan demikian diskusi-diskusi tentang pembuktiannya lebih mudah tidak menjadikan satu 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 itu menjadi lebih lama memang diperlukan suatu kejelian dan pencatatan dalam peristiwa yang terjadi sehingga jangan-sangat sampai bias antara keterangan yang sudah diberikan pertama hari ini besok berbeda lagi dengan keterangan-keterangan nah ini yang kemudian mudah-mudahan tidak tidak timbul lagi oleh Majelis Hakim catatannya pada hari Senin sekarang dinyatakan antara E dan K pernyataannya seperti ini besok berbeda lagi nah ini juga menjadikan sesuatu yang sangat dimungkinkan sekali sehingga penggabungan ini asas efisiensi dan mempercepat keterangan-keterangan sehingga perkara ini bisa cepat-cepat memang satu bahwa JC harus betul-betul konsisten berbeda dengan diperiksa tersendiri begitu Mbak Eva baik bagaimana memastikan konsistensi keterangan dari JC nantinya ya kita kembali pada suatu konsep pembuktian bicara hukum bicara bukti disinilah maka Barada E harus memberikan suatu bukti bukti konkret logika logika kita kan ingat apa namanya suatu pembuktian itu harus harus jelas harus objektif beyond origin of bed dan itu sehingga ketika melakukan suatu tindakan-tindakan eksekusinya bagaimana peran seorang E bisa membantah dengan K membantah dengan R membantah dengan apa namanya S itu dengan logika yang jelas bukti yang jelas Insya Allah E tetap pada konsistennya nah ini yang harus dikembangkan yang harus betul-betul dikuatkan oleh penasihat hukum keterangan-keterangan yang disampaikan oleh E jadi jangan sampai nanti E ambiar keterangannya menjadikan tidak konsisten ada bukti yang cukup bagaimana waktunya keadaannya tembakannya cara memerintahnya eksekusinya dan sebagainya atau menembaknya itu harus jelas sehingga aspek yang terkait dengan tidak menghendaki sebagai unsur subjektif itu betul-betul dipertahankan dan bukan kehendak daripada Baradani baik Pak kalau hari ini kan agendanya adalah pemeriksaan saksi 12 saksi apakah pola ini pola penggabungan ini akan terus seperti ini nantinya untuk 3 terdakwa Richard Eliezer Kuatma Aruf dan Rikir Rizal tampaknya seperti itu tampaknya seperti itu karena kuncinya hanya E kan di sekarang kan E ini akan memberikan keterusaha termasuk nanti seandainya dengan P P C demikian juga bagaimana komunikasi antara P dan C dan sebagian bagaimana rentetan persiapannya bagaimana eksekusinya bagaimana mengambil senjatanya itu betul-betul harus kuat ini inilah yang makanya ada suatu kekhawatiran oleh LPSK itu adanya suatu kadang-kadang namanya manusia apalagi masih muda agak bingung gitu loh agak bingung mbak dalam suatu menjelaskan kembali padahal bicara hukum bicara bukti tapi kalau sudah dimatangkan oleh penunjuk umum terkait dengan E insya Allah enggak karena bicara hukum adalah bicara bukti seandainya misalkan E nanti lupa atau memberikan keterangan yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan coba diingatkan lagi sehingga akan memberikan keterangan yang konsisten di dalam suatu pemeriksaan mengingatkan mengingatkan ini saya kira penting baik lalu pak tapi dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa penggabungan ini melanggar aturan sebetulnya aturan hukumnya tentang penanganan khusus terhadap JSO dalam proses persidangan bagaimana aturan hukumnya aturan hukumnya itu sebetulnya karena di dalam pemeriksaan-pemeriksaan LPSK itu memang sesuatu yang disendirikan disendirikan itu dalam rangka untuk menjaga konsistensi konsistensi aja karena ini kesaksian yang tanda petik memberikan nilai dalam pengungkapan suatu perkara sehingga dengan dipisahkan di dalam undang-undang perlindungan sajian korban itu akan memberikan suatu keterangan yang betul-betul tenang 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 itu dalam arti tanpa ada suatu grogi tanpa ada suatu was-was karena ada dilindungi undang-undang ini yang jadi catatan kenapa disendirikan sehingga dengan kesendirian ini akan memberikan yang jelas objektif fakta kalau memang ada keliru kita luruskan karena ini kan membantu sehingga perdebatan antara saksi jisi dan penegak hukum itu akan membantu diingatkan apakah tidak seperti ini lain dengan penasihat hukum yang lain mungkin penasihat hukum R dan sebagainya itu akan berbeda tapi dengan saya melihatnya di era sekarang perlu ada suatu dinamika persidangan kita bukan suatu yang terus dipisahkan memang kita harus muncul ada suatu inovasi-inovasi baru tapi pada on the track bahwa bicara hukum adalah bicara bukti bicara keterangan bicara bukti bicara bukti harus bernilai harus bernilai dengan bukti yang lain bicara bukti harus masuk logika beyond tidak perlu kakabat kita begitu baik Pak baik Pak Hibnu kita akan bahas lagi usai jedang pemerintah tetaplah bersama kami di Preki News Metro TV